Haleluya, puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah sama-sama menguji dan menyembah Tuhan, saya percaya berkat luar biasa boleh tercurah pada malam hari ini. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Allah dalam keluaran fasal yang ketiga, ayat yang kelima. Saya bacakan, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, ini satu peristiwa yang terjadi saat Musa berada di gunung Horeb dan saat itu dia melihat penampakan semak duri yang ada apinya membara tapi semak duri itu tidak terbakar. Maka akhirnya dia coba melihat dari sisi memutar dan ketika dia mendekati, maka kemudian Allah berbicara di ayat yang kelima tadi. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dari ayat ini, saudara kita bisa tahu ternyata begitu pentingnya kekudusan di hadapan Allah. Allah sangat menginginkan kekudusan ada dalam diri Musa, kekudusan ada dalam hidup saudara dan saya, khususnya bagi generasi muda Jifayar. Remaja dan pemuda yang ada, Allah sangat menginginkan kita hidup kudus. Dan hari ini, sesuai dengan ayat ini, saya ingin kita sama-sama membahas tema mengenai apa alasan kita harus hidup kudus. Alasannya apa kita harus hidup kudus. Jelas-jelas tadi Tuhan berkata, Musa tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri itu kudus. Nah, kita akan sama-sama melihat alasan yang pertama saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita ini pendatang dan perantau di bumi ini, nanti saatnya kita akan kembali ke tanah air kita. Di mana saudara? Sorga. Nah, di suratan Petrus ini, Petrus menghimbau. Supaya sebagai pendatang kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi keinginan daging ini berjuang melawan jiwa, melawan roh. Keinginan-keinginan daging berjuang untuk melawan keinginan-keinginan roh. Kemudian ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa. Bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Nah, Petrus mengajak umat Tuhan yang berada di perantauan supaya mereka memiliki gaya hidup, cara hidup yang baik. Ini penting saudara. Bukan soal cara mati. Cara mati itu orang bervariasi. Ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena penyakit, sakit-penyakit. Ada yang mati karena kekenyangan, ada mati karena berbagai macam peristiwa. Ya, mati dalam kandungan, belum sempat dilahirkan dan sebagainya. Ada banyak cara untuk orang mengalami apa yang namanya kematian. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita memiliki cara hidup pada waktu kita diberi kesempatan menjadi perantau di bumi ini. Kita harus memiliki dan menjaga cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah bangsa yang bukan mengenal Allah. Yang belum mengenal Allah. Makanya dikatakan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, sebagai orang jahat, sebagai orang yang suka berbuat salah. Oh dia ini kelakuannya tidak baik. Kalau ada orang yang berkata itu kepadamu, maka dikatakan mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatmu yang baik. Mereka bisa melihat perbuatan-perbuatanmu secara keseharian. Keseharian kamu tidak begitu. Dia tidak begitu. Yang kau tuduhkan salah. Ya, jadi cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah itu merupakan himbauan Petrus kepada umat Allah di perantauan. Kepada kita sekalian. Kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita memiliki cara hidup yang baik. Dan ketika orang memfitnah tentang, oh dia kelakuannya seperti ini. Itu akan terbantahkan. Karena apa? Karena kita tidak melakukan itu. Nah, dikatakan mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Jadi pada hari Allah melawat itu berbicara tentang pada waktu nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali semuanya akan terbuka. Nah, jadi dari ayat ini yang pertama alasan mengapa kita harus hidup kudus itu supaya kekudusan itu membawa diri kita berada di tempat yang aman. Ketika ada orang yang menyalahkan memfitnah karena kita hidup kudus maka kekudusan yang kita pelihara melalui cara hidup kita itu membuat kita akhirnya terproteksi, terlindungi. Karena kita setiap saat, setiap waktu memiliki cara hidup yang kudus. Kemudian yang kedua, yang kedua injil itu dan berita injil akan jadi lebih menarik. Menariknya bagaimana saudara? Di dalam titus fasal 2 ayat yang ke-10 Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Saudara, berita injil menjadi lebih menarik. Coba ada yang lebih jelas lagi, saya ingin hubungkan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kekudusan membawa hidup kita kepada ketaatan. Tuhan berkata aku akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat. Jadi kekudusan selalu berhubungan dengan ketaatan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita harus perhatikan, ada waktu kebodohan. Tapi waktu kebodohan itu jangan beri tempat. Oh saya gilaf. Padahal tahu bahwa dia dengan sadar melakukan kesalahan itu. Melakukan dosa itu. Itu masa kebodohan, waktu kebodohan. Makanya dikatakan jangan turuti hawa nafsu. Tetapi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Lalu hubungannya apa? Injil dan berita injil itu menjadi menarik. Menariknya kan injil berbicara tentang berita kabar baik, berita firman Allah. Jadi kalau anak Tuhan itu ketaatannya terbentuk melalui pekerjaan injil, pekerjaan firman. Maka orang jadi tertarik. Loh dia dulu begini loh. Kok sekarang berubah ya? Dia ini dulu suka ribut, suka berantem dengan orang. Gak pernah mau ngalah. Sekarang kok baik ya? Dia dilukai, dia tetap membalas dengan kebaikan. Bahkan saya bisa lihat, dia selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Padahal dulu orang salah ngomong sedikit aja, dia gak terima. Kenapa dia bisa begitu? Maka akhirnya orang tahu firman Allah sudah mengubah hidupnya. Injil dan berita injil menjadi menarik. Karena umat Allah, anak-anak Tuhan diperantauan. Mereka dibentuk dan memiliki jarah hidup yang kudus. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus hidup kudus? Di dalam 1 Petrus fasal yang pertama, ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi alasan yang ketiga, mengapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita kudus. Allah kita Allah yang kudus. Dan di ayat ini dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah berkata seperti itu. Jadi kekudusan itu merupakan ajakan Allah. Karena sebenarnya seperti tadi di ayat yang kelima belas. Allah yang memanggil kita, itu adalah Allah yang kudus. Berarti memanggil hidup kita ketika kita masih dalam kenajisan, kokotoran dunia. Dan Allah memanggil, membawa ke dalam pelukannya, menebus. Berarti Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang kudus. Menjadi ciptaan baru. Yang berada dalam kekudusan Allah. Dan kata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya Tuhan ingin kekudusan yang Tuhan berikan, kita jaga. Kita pelihara. Kuduslah kamu. Teruslah hidup kudus. Karena aku kudus. Loh, iblis menggoda saya. Jaga kekudusan. Teman-teman coba pengelarui saya. Jaga kekudusan. Hiduplah kudus. Jadi ini merupakan bukan hanya ajakan, tetapi juga perintah. Dari Tuhan kepada saudara dan saya. Kepada rekan-rekan muda sekalian. Kemudian yang keempat. Mengapa kita harus hidup kudus? Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya iya, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Jadi hidup kudus adalah kehendak Tuhan. Kalau Allah itu kudus, maka Allah membawa kita ketika kita dipanggil dan dikuduskan supaya menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang adalah kudus. Jadi kekudusan itu sebenarnya satu posisi di mana kita ini segambar dengan Yesus. Berarti kalau orang hidup dalam kenajisan, orang selalu melakukan hal-hal yang berdosa, orang tidak melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapak, berarti tidak serupa dan segambar dengan Allah. Karena Allah kudus, makanya dikatakan kekudusan atau hidup kudus itu merupakan kehendak Allah. Bagi kita, khususnya rekan-rekan muda, Cifair, yang ke-6. Alasan mengapa kita harus hidup kudus? Karena selalu ada jamahan dan lawatan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu diperdengarkan. Firman Allah selalu berbicara. Entah Allah berbicara secara pribadi, entah Allah berfirman melalui hati nurani kita, entah Allah berfirman secara audible, jadi artinya dengar seperti Samuel, 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 Samuel bisa dengar. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya, Samuel tidak pergi ke Imam Eli, dia berkata, ya Tuhan berbicara lah hamba mendengar. Dan malam itu Allah berbicara dan Samuel bisa mendengar. Dan mungkin kita tidak mengalami seperti Samuel, Allah berbicara melalui kotbah-kotbah, siaran-siaran rohani, melalui streaming seperti yang sekarang ini. Yang jelas setiap kali Allah memperdengarkan firmanya, setiap kali Allah menyampaikan firmanya, Allah selalu bekerja di sana. Allah selalu melakukan jamahannya melalui pekerjaan firman. Allah selalu melakukan lawatannya melalui pekerjaan firman. Saudara buka hati enggak? Saudara meresponin enggak? Saudara berkata, ya Tuhan saya mendengar dan kami lakukan. Saya akan lakukan. Itu berarti saudara meresponin. Firman yang melawat orang harus hidup kudus, karena selalu ada jamahan dan lawatan firman Allah di setiap saat, di setiap waktu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, firman Allah mengubahkan. Orang yang meresponin zaman Allah, orang itu benar-benar diubahkan. Segala tulisan yang dilengkamkan Allah memang bermanfaat mengajar. Di 2 Timotis 3 yang ke-16. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini pola-pola langkah-langkah tindakan-tindakan Allah melalui pekerjaan firman yang membawa orang hidup dalam kekudusan. Makanya kalau kita kembali ke keluaran fasal 3, ayat yang kelima tadi yang menjadi ayat pokok kita. Musa saat itu mendengar suara Allah yang berkata, Musa jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Loh, ini sepatu saya dari Mesir loh Tuhan. Eman Tuhan kalau tak copot. Orang aja kepengen punya sepatu saya yang dari Mesir. Mungkin sepatunya Musa itu sepatu dari Mesir dibuat dari kulit binatang yang najis. Tapi terlepas dari itu semua, ada satu pesan Allah bagi kita sekalian. dimana Allah mengatakan, tanggalkan kasutmu. Kasut, saya harus copot. Iya, tanggalkan. Mau enggak kamu tanggalkan? Coba kalau Musa berkata, enggak mau, saya mau enggak mau tanggalkan. Hari itu dia tidak akan mendengar Allah berfirman. Dan hari itu dan seterusnya, Allah tidak akan pakai Musa. Hari itu dan seterusnya, Musa tidak akan mengalami masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam kekudusan Allah, menjadi pribadi yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Memiliki masa depan yang indah bersama Tuhan. Saya percaya itu tidak akan terjadi. Tuhan ingin menekankan kasut itu cuma aksesoris. Yang nantinya enggak akan mungkin ikut ke sorga. Yang kita bisa pahami adalah, Saudara, ada banyak hal yang bisa mengganggu kekudusan kita. Mungkin keterikatan dalam hidup kita, ikatan-ikatan yang selama ini menggoyahkan atau menggeser kehidupan doa kita. Apa itu? Saudara sendiri yang tahu. Mungkin kemalasan. Mungkin main game yang berlebihan. Sehingga waktu saudara untuk berdoa, waktu saudara untuk membaca Alkitab, itu tergeser bahkan semakin dipersempit. Ataupun saudara sudah tinggalkan. Ataupun juga hobi-hobi yang saudara salurkan. Dan mungkin ada hal-hal yang lain yang sebenarnya itu aksesoris ibarat seperti kasutnya Musa. Mungkin kasutnya bagus. Itu kasut atau sandal kualitas ekspor zaman itu. Tapi Tuhan katakan itu aksesoris. Lepaskan. Kalau kamu tidak lepaskan, kamu tidak akan mengalami kekudusan. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita senang. Tapi Tuhan bilang, tanggalkan itu. Karena kalau kamu tidak tanggalkan, kamu tidak akan mengalami kekudusan Allah. Ibrani sendiri catat, tanpa kekudusan kita tidak akan pernah melihat Allah. Nah repot, saudara. Orang berpikir, tidak apa-apa di dunia saya tidak melihat Allah. Yang penting nanti saya masuk surga, kan saya bisa melihat Allah. Iya kalau masuk surga. Orang di dunia saja, kita tidak bisa melihat Allah. Artinya kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita berdoa tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita beribadah tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Karena apa? Tubuhnya di gereja, tetapi hatinya sudah jauh dari Allah. Pikirannya, perbuatannya sudah jauh dari perbuatan anak-anak yang hidup dalam kekudusan. Tidak ada lagi gaya kekudusan, gaya kebenaran di sana. Makanya, kalau kita tidak mau masuk, kalau kita tidak mau menanggalkan kasut yang aksesoris tadi, kita tidak akan pernah menjadi anak-anak muda. Tidak akan pernah menjadi musa-musa di akhir zaman. Kita tidak akan pernah menjadi alat Tuhan untuk melakukan mujijat, menjadi alat kemuliaan Allah. Tidak mungkin kita bisa alami. Kalau kita tidak mau menanggalkan aksesoris-aksesoris yang mengganggu kekudusan hidup kita. karena itu seperti himbuan firman Allah di Masmur 119. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, tetap hidup dalam kekudusan, dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Saudara, saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. apa sandal, apa sandal, aksesoris yang selama ini mengikat saudara untuk saudara tidak bisa mengalami hidup yang kudus. Mau enggak saudara tanggalkan? Mau enggak saudara lepaskan? Mau enggak saudara bereskan? Mau enggak saudara berkata, oke Tuhan, kalau Tuhan suruh saya lepaskan, saya akan lepaskan. Walaupun itu sandal kesayangan, walaupun itu hobi, walaupun itu kenikmatan yang bisa membuat saya bisa rasa tenang. Karena kalau saya sudah main itu saya tenang. Walaupun lupa makan, walaupun lupa mandi, walaupun lupa baca Alkitab, lupa berdoa, tapi saya senang. Secara daging. Daging berjuang melawan jiwa, melawan roh. Apa yang menurut daging itu sebuah kepuasan? Belum tentu menurut roh itu hal yang berkenan. Karena itu perbuatan daging harus kita tanggalkan. Salibkan kedagingan dan hiduplah dalam roh. Tuhan katakan. Hiduplah dalam pimpinan Tuhan untuk masuk dan berjalan dari kekudusan kepada kekudusan. Karena itu katakan saya melepaskan Tuhan. Saya mepereskan Tuhan. Saya memiliki karakter yang baru yang diubahkan oleh Tuhan. Katakan sama-sama Bapak ku persembahkan tubuhku. sebaga persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu Bapak ku persembahkan tubuhku. Bapak ku persembahkan tubuhku. sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku. Sekali lagi, Bapak ku persembahkan tubuh, angkat pujian ini sebagai kerinduan dalam hidup kita, saya harus hidup kudus. Saya harus hidup dalam kekudusan, saya harus mempertahankan dan menjaga. Semangat ibadah yang sejati ku semangat. Ku sebagai Tuhan, ku sebagai Tuhan. Kuserahkan hidupku kepadamu untuk kamu yang namaku semua. Kuserahkan hidupku kepadamu. Untuk kamu yang namaku semangat. Kuserahkan hidupku kepadamu. Untuk kamu yang namaku. Kuserahkan hidupku kepadamu. Untuk kamu yang namaku. Kuserahkan hidupku kepadamu. Kuserahkan hidupku kepadamu. Kuserahkan hidupku kepadamu. Kuserahkan hidupku kepadamu. Kuserahkan hidupku kepadamu.